Pendekar muka buruk jilid 7. G.I.M. Inkok, karena terbentur oleh tubuh seseorang, segera terhindar dari pingsannya dan membuka mata. Akan tetapi ketika menyaksikan manusia rakus dari kolong langit terkapar di sisi tubuhnya, ia jadi terperanjat, buru-buru ia melompat bangun dari atas tanah, lalu sambil menahan rasa sakit pada pergelangan tangan kirinya, ia periksa denyut nadi orang tua itu, meskipun bocah itu belum pernah belajar ilmu memeriksa nadi dari Gakuk Pun Leng, namun dari kitab catatan yang pernah dimilikinya ia. Sudah pernah membaca tentang kepandayan tersebut, maka dengan dasar ilmu pengetahuannya itulah ia pegang denyutan nadi manusia rakus dan memeriksanya dengan seksama. Tapi dengan cepat ia temukan bahwa denyut nadinya sudah putus dan kakek rakus itu sudah tak berfernyawa lagi, bocah itu segera menghela nafas dan menangis terseduh-seduh. Beberapa saat kemudian ia baru teringat bahwa ada kemungkinan si Huasyo setan itu akan kembali lagi ke sana, apalagi bila ia cuma menderita ringan, apa jadinya nanti apabila dirinya berhasil ditangkap kembali? Setelah berpikir sebentar, akhirnya dia pun memeriksa pergelangan tangan kiri sendiri yang patah, kemudian sesudah mengetahui bahwa lukanya enteng sekali dan hanya persendiannya hanya terlepas, sambil mengertak gigi, ia sambung kembali persendian tulangnya. Kemudian dia ia menggali sebuah lubang DNN mengubur jenazah jago tua itu di sana, setelah memberi hormat, berlalulah bocah itu dari tempat kejadian. Dari dalam bungkusan milik kakek kerakus dari kolong langit, ia menemukan sejilid kitab serta beberapa butir pil Hui Tun Wan. Sebagai seorang bocah yang pernah mempelajari obat-obatan, Gia Minkok mengenali Hui Tun Wan tersebut sebagai obat yang paling mujarab untuk menyembuhkan luka atau keracunan, buru-buru ia telan sebutir pil itu dan segera duduk bersemedi. Beberapa saat kemudian rasa sakit yang diderita pada pergelangan tangannya sudah makin berkurang, untuk mengisi waktu dia pun membuka kitab catatan yang ditinggalkan oleh kakek kerakus. Isi kitab catatan itu ternyata berupa catatan ilmu silat yang terdiri dari ilmu kikeng, ilmu meringankan badan serta ilmu-ilmu telapak tangan dari pelbagai partai persilatan, semua catatan disertai pula dengan penjelasan yang amat terang dan terperinci. Bocah itu segera terbayang kembali tingkah laku manusia rakus dari kolong langit terhadap dirinya, ia merasa meskipun perkenalannya daagan kakek itu baru berlangsung semalam, akan tetapi kebebasan dirinya telah ditebus oleh kakek itu dengan selembar nyawanya, Lagipula dia pun meninggalkan kitab catatan ilmu silat kepadanya, perduli manusia rakus itu merupakan seorang jagoan dari kaum sesat atau lurus, yang jelas ia telah berhutang budi kepadanya. Baik suatu ketika aku hendak membalaskan dendam berdarah ini, akan ku cari hwasyosetan itu dan ku bunuh dirinya sampai mati. Tapi bocah itu pun sadar, dengan kepandainnya yang dimiliki saat ini, masih jauh kemungkinan baginya untuk membalaskan dendam sakit hati itu, apalagi tipis harapan baginya untuk bisa ikut serta di dalam perebutan kitab pusaka cingkaha uhun pik di tepi sungai cinci hao o melawan para jago bulim yang rata-rata berkepandain lihai itu. Dengan termangu-mangu bocah itu duduk terpekur di bawah sebuah pohon, pikirnya dalam hati. Sebenarnya saat untuk mengambil pusaka itu adalah tiap bulan 8 tanggal 15. Semoga saja bukan pada setiap bulan purnama. Kalau tidak, bukankah kitab pusaka itu sudah berhasil didapatkan oleh para jago kemarin malam? Kalau sampai kitab pusaka cingkaha uhun pik itu terjatuh ke tangan orang lain, bukankah jadi beraber? Sesudah termenung sebentar, dia berpikir kembali. Ahah semoga saja yang dimaksudkan di dalam syair tersebut adalah bulan 8 tanggal 15. Jadi kalau dihitung masih ada 3 bulan lamanya, menggunakan kesempatan ini aku harus baik-baik melatih diri serta menguasai ilmu silat yang ditinggalkan kakek rakus itu. Tanda petik. Begitulah setelah mempertimbangkan untung ruginya, bocah itu merasa tak ada gunanya untuk kembali ke tepi sungai cinci hao o. Maka dia pun segera berangkat masuk ke dalam hutan dan secara tekun tiap hari melatih diri dalam ilmu silat. Tiga bulan berlalu dengan cepatnya. Malam itu udara cerah dan bulan bersinar dengan terangnya, berangkatlah Giam Minko menuju ke tepi sungai cinci hao o. Ia jumpai di sekitar sungai itu sunyi dan sepi sekali, tak nampak sesosok bayangan manusia pun yang berada di situ, hal itu membuat dia nampak girang. Perlahan-lahan ia berjalan ke tepi sungai dan menelusuri pantai terus hingga tiba di kampung keluarga Chiang yang pernah dikunjungi tempoh hari, namun kini tempat itu sudah tinggal puing-puing yang berserakan. Kejadian ini sangat mengejutkan hatinya, dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya dia lari mendekati kampung keluarga Chiang itu. Suasana amat sepi, tembok rumah sudah pada hancur dan tinggal puing-puing belaka, sungguh tak nyana hanya berpisah selama tiga bulan saja ternyata di tempat ini telah terjadi perubahan yang cukup besar. Apa yang telah terjadi ingatan tersebut berkelebat di dalam benak Giam Minkok, mungkinkah keluarga mereka sudah tertimpa musibah ataukah mereka memang sengaja membakar rumahnya untuk mengelabdobai pengawasan musuh? Bagaimanapun juga bocah itu merasa sedih sekali, ia berdiri mematung di tempat itu sampai beberapa waktu lamanya, ketika tiba-tiba teringat olehnya untuk mencari tulang belulang yang mungkin masih tertinggal di sana. Dia cabut keluar pedang pendeknya lalu menggali setiap tempat yang dicurigai olehnya, akan tetapi yang berhasil ia temukan di situ. Hanya sisa tempayan, kursi meja yang sudah tak terpakai, tak nampak sepotong tulang manusia pun yang tertinggal di sana. Akhirnya pada suatu sudut tembok ia berhasil menggali sebuah benda yang memancarkan cahaya keemasan, ketika tempat itu digali lebih jauh maka tampaklah buli-buli emas serta senjata telapak tangan bajanya berceceran di sana. Hal ini sangat menggirangkan hatinya, ia masih ingat ketika benda-benda tersebut dititipkan kepada keluarga Chiang, benda itu diletakkan di atas meja, ternyata sekarang benda itu ditemukan berada pada sudut halaman belakang, hal ini menunjukkan bahwa di balik kejadian tersebut masih terselip satu rahasia besar. Pikirnya dalam hati. Baiklah kalau memang di tempat ini tak kutemukan sisa kerangka manusia, itu berarti bahwa mereka sekeluarga telah kabur dari ini, mungkin karena tergesa-gesa maka buli-buli emas serta senjata telapak tangan baja miliku tak sempat dibawa serta. Atau mungkin benda miliku ini paling gampang memancing kecurigaan musuh, maka buli-buli emas serta senjata telapak tangan baja itu dipendam di dalam tanah, buli-buli bisa dipakai untuk menyimpan obat, dapat pula digunakan untuk menyimpan arak juga air. Apa salahnya kalau kuisi buli-buli ini dengan air sungai Chin Chiao sebagai peringatan akan tempat ini? Dia lari menuju ke tepi sungai dan membersihkan buli-buli emas serta senjata telapak tangan bajanya dari noda, kemudian setelah menyelipkan senjatanya pada pinggang dia membuka penutup buli-buli itu serta memenuhinya dengan air. Tiba-tiba, cahaya bulan menyinari buli-buli itu dan membiaskan pantulan cahaya yang membekas di atas permukaan air, tampaklah sebuah pemandangan aneh di depan matanya. Dengan tajam bocah itu mengawasi pemandangan yang tertera di situ, ia merasa pemandangan yang tertera di depan matu itu agak mirip dengan pemandangan di tepi sungai Chin Chiao, Oh, hanya saja letak dari tugu batu serta pagoda tujuh tingkat terletak berkebalikan. Dia memperhatikan pemandangan itu sekali lagi dengan seksama, tanpa terasa bocah itu berseru tertahan dan berguman seorang diri. Oh, rupanya di tempat sinilah kitab pusaka itu disimpan, kalau tiada penemuan terduga ini sekalipun ku cari selama satu tahun lagi pun belum tentu bisa ku temukan. Penutup buli-buli itu segera dibuka dan air yang memenuhi tadi segera ditumpahkan kembali, dari balik buli-buli kembali ia temukan secari kertas kecil, ketika kertas itu dibuka ternyata isinya hanya berupa sebuah syair belaka, syair tersebut berbunyi demikian. Kekasih telah pergi, kekasih pergi menempuh bahaya. Aku tak bisa berbuat lain kecuali berdoa kepada Tian Yang Maha Kuasa. Semoga engkau diberkai rejaki dan selamat. Di kala malam tiba aku bermimpi berjumpa dengan engkau. Tapi hingga kini kita tak pernah saling bersua kembali. Tulisan itu indah dan rapi sekali, jelas merupakan tulisan seorang wanita, tapi siapakah dia? Kalau dibilang syair tersebut ditulis oleh Chung Yan Ji, masa seorang nona cilik yang baru berusia 12 tahun sudah berpikiran begini dewasa, maka ia sudah tahu kata rindu dan kekasih, lagi pula dengan wataknya yang nakal dan begitu terbuka, tidak mungkin nona itu akan menulis syair seperti itu. Kalau dibilang syair itu ditulis oleh Chiang Bong Ji, hal itu semakin tak masuk di akal, nona itu baru berusia 10 tahun lebih, bahkan masih berat meninggalkan ibunya, nona seperti itu belum tentu mengerti arti rindu dan cinta, apalagi kata-kata kekasih. Mungkin syair itu ditulis oleh ibunya Bong Ji tapi apa sebabnya syair tersebut dititipkan ke dalam buli-bulinya? Gia Ming Kok berpikir sebentar, dia merasa bahwa syair tersebut sama sekali tak ada hubungannya dengan dia, maka kertas tadi segera dimasukkan ke dalam saku, setelah mencuci bersih cupu-cupu emas itu serta mengisi dengan air sungai, maka dengan mengikuti petunjuk yang didapat dari pemandangan alam tadi berangkatlah bocah itu menelusuri sungai Chin Chi Hao. Kentongan ketiga baru saja menjelang datang, udara pada malam itu cerah sekali karena bulan purnama dan bintang bertaburan di angkasa, seorang diri Gia Ming Kok duduk di sisi tugu dan mengawasi bayangan pagoda tujuh tingkat yang tertera di atas permukaan air. Lama sekali ia berdiri termau gumangu, akhirnya dengan gerakan kata kaget ia meloncat terjun ke dalam air, biur dengan cepat badannya menyelam ke dalam air. Setelah lama sekali mengamat-amati pemandangan di atas air, bocah itu menemukan bayangan pagoda tujuh tingkat yang berada dalam air tepat menunjukkan di atas sebuah batu besar yang ujungnya menjulang di atas air. Jika Chin Chin Sang Jin tiada maksud untuk membohongi generasi yang akan datang maka kitab pusaka Chin Khao Hun Pi tersebut pasti disembuhikan di bawah batu cadas dalam air sungai tersebut. Dengan cepat ia menyelam ke dalam sungai tersebut, makin menyelam semakin dalam dan air dalam sungai makin terasa lebih dingin, akhirnya ia berhasil juga mencapai dasar batu cadas itu. Dengan sekuat tenaga dia mencoba mengangkat batu cadas itu dari atas tanah, namun batu itu beratnya luar biasa seakan-akan telah berakar di situ, kendatip pun ia sudah mengarahkan tenaga yang dimiliki namun batu cadas itu sama sekali tak bergerak barang sedikit pun juga. Akhirnya ia kehabisan napas hingga terpaksa harus-harus muncul kembali di atas permukaan air untuk menghirup udara. Tiba-tiba, dari tepi pantai seberang berkumandang datang seruan seseorang yang disertai gelak tertawa keras. Ha-ha-ha, ha-ha, sungguh aneh sekali, di udara yang begini dingin, ternyata ada orang yang bermain air di dalam sungai. Giam Minkok yang berhasil menangkap ejekan itu, diam-diam merasa amat terperanjat, sebab dari seruan orang itu ia dapat menarik kesimpulan bahwa tenaga dalam yang dimiliki orang itu sudah mencapai puncak kesempurnaan. Buru-buru dia berpaling ke belakang. Saat itulah terdengar kembali suara mendengung bergema di angkasa. Jangan-jangan orang itu sudah menemukan letak kitab pusaka itu dari logat suaranya, Giam Minkok mengenalinya sebagai Ngohang Tojin, ia segera menyeka butiran air dari kelopak matanya, dan berpaling ke arah mana berasalnya suara tadi, sedikit pun tidak salah, orang itu mengenakan jubah imam dan memang benar-benar Ngohang Tojin adanya. Bocah itu segera berpura-pura berenang lebih dahulu di atas permukaan air, kemudian menyelam kembali dan mendekati batu cadas tersebut. Kali ini ia telah mempersiapkan pedang pendeknya, dengan mengerahkan segenap tenaga yang dimilikinya batu cadas itu dibacok sehingga gempil jadi beberapa bagian, kemudian dengan sekuat tenaga didorongnya ke arah samping. Belah aam kali ini dorongannya berhasil, sebagian batu cadas yang berada pada bagian atas kena didorong olehnya sehingga berguling ke arah samping. Ia segera mengerahkan tenaganya lagi dan berusaha sekuat tenaga mendorong pula batu bagian bawah, sehingga berguling ke samping. Di atas permukaan tanah muncullah sebuah lapisan batu yang berbentuk persegi empat. Giam Hinkok berusaha mendobrak lapisan batu berbentuk segi empat tadi, akan tetapi batu itu tak bergeming, terpaksa ia munculkan diri kembali di atas permukaan air. Terdengar Ngergo Hang Tojin tertawa seram dan berkata, Heeh, 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 sudah ku duga dari tadi, bahwa pastilah Hengka si kunyu kecil yang sedang mencari kitab pusaka di tempat ini, ternyata dugaanku sedikit pun tidak salah. Baiklah Pinto tak akan menyusahkan dirimu, menanti kitab pusaka cingkaha uhunpit berhasil kau dapatkan, kita pelajari kitab itu bersama-sama, dengan begitu kita berdua akan sama-sama mendapat keuntungan. Huhuhuh, Tosu Siluman, enak benar kalau bicara pikir Giam Hinkok dalam hati dengan perasaan mendongkol, kalau kitab pusaka cingkaha uhunpit tidak berhasil ku dapatkan masih mendingin, kalau berhasil ku dapatkan, sawya tentu akan menyembunyikan di tempat lain, siapa yang kesudian untuk menyerahkan kepadamu. Meskipun dalam hati menyumpah, tapi karena mengetahui akan kelihayan musuhnya maka sambil tertawa bocah itu menjawab. Baiklah, aku setuju sekali dengan usulmu, aku dengar kitab-kitab pusaka cingkaha uhunpit merupakan sebuah kitab paliran agama tu, belum tentu aku bisa memahami artinya, apabila Toti yang bersedia memberi petunjuk kepadaku, niscaya aku akan mendapat banyak manfaatnya. Gou Hang Tojin jadi sangat kegirangan, dengan cepat ia berseru, bocah cilik, engkau memang sangat cerdik dan pintar sekali. Tidak malu semua orang Kangou menyebutmu sebagai bocah ajaib. Muka seribu, asalkan benar-benar kitab pusaka itu berhasil kau dapatkan, Plinto tentu akan berusaha sekuat tenaga untuk memberi petunjuk kepadamu. Giam Hinkok mengiakan dengan cepat kemudian sekali lagi dia menyelam ke dasar sungai, dengan pedang tajamnya ia menggali lekukan yang dalam sekali di sekeliling batu berbentuk segi empat itu, kemudian sepasang telapaknya dimasukkan ke dalam celah-celah lubang yang dibuatnya tadi dan sekuat tenaga ia menarik batu itu ke atas. Biu Ur Gelombang keras mengelagar dalam air sungai, lapisan batu berbentuk segi empat itu berhasil juga ditarik sehingga tersinkir dari tempat semula, tetapi pada saat itu pula gelombang air sungai yang keras akibat goncangan batu tadi mendorong tubuhnya sehingga terhisap masuk ke dalam sebuah liang besar di bawah batu tadi. Haruslah diketahui liang tersebut letaknya berada di bawah lapisan batu persegi empat yang amat berat tadi, setelah batunya tersinkir dari tempat semula, dengan sendirinya air sungai segera menerobos masuk ke dalam liang tersebut hingga menimbulkan pusaran air yang kencang sekali. Tekanan udara di dasar sungai pun semakin besar, Dalam keadaan begitu giam minkok yang berat badannya enteng sekali, tentu saja tak sanggup melawan kekuatan alam yang maha besar tadi, badannya segera terhisap oleh pusaran air dan terseret masuk ke dalam liang tersebut. Bocah itu jadi ketakutan setengah mati, sunganya terasa melayang karena saking kagetnya dalam keadaan demikian dan ia sudah tak sempat memikirkan tentang soal kitab pusaka lagi, seluruh pernapasannya cepat-cepat ditutup dan tubuhnya dibiarkan terseret masuk ke dalam liang goa itu. Pusaran angin yang amat kencang tadi mula-mula menenggelamkan badannya ke dalam liang tersebut, kemudian menyerapnya sampai sejauh ratusan tombak dari mulut goa, akhirnya bocah itu tersangkut di atas sebuah batu cadas yang besar dan penuh lumut hijau. Dasar nasibnya masih mujur, bocah itu berhasil memegang batu cadas itu kencang-kencang, lalu menggunakan kesempatan tersebut badannya segera merangkak naik ke atas tebing batu yang berada. Di sisinya hingga mencapai ketinggian beberapa tombak dan akhirnya dia berdiri di dalam sebuah goa yang gelap gulita. Setelah menarik napas panjang, diam-diam ia bersyukur di dalam hati karena jiwanya tidak turut terseret ke alam baka oleh genangan air sungai yang amat deras itu. Setelah mengamati sebentar daerah di sekelilingnya, bocah itu melanjutkan kembali langkahnya mendaki bukit karang itu, makin berjalan semakin jauh dan ia temukan batu cadas yang tajam berserakan kemana-mana, di sebuah jalan kecil yang sempit dan berliku-liku membentang entah sampai kemana. Tiba-tiba, serentetan cahaya tajam memancar masuk dari balik dinding batu karang sebelah depan. Giaminkok merasa terkejut bercampur girang, untuk beberapa saat lamanya ia berdiri tertegun. Cahaya apakah itu pikirnya dalam hati? Sinar mutiara ataukah sorot dari metu binatang buas? Dengan cekatan bocah itu menjatuhkan diri bertiarap di atas tanah, dengan tajam ia mengawasi cahaya tajam itu, ketika ditunggunya sampai lama belum menunjukkan gerak-gerik apapun, perlahan-lahan ia baru berani melanjutkan langkahnya maju ke depan. Sekarang bocah itu berhasil melihat dengan jelas bahwa cahaya tajam yang memancar keluar dari balik dinding itu bukan lain adalah sebuah kotak kemala yang terletak di atas sebuah batu cadas, cahaya tajam tadi memancar keluar dari kotak tersebut. Giaminkok segera mendekati kotak itu dan mengambilnya dari atas batu cadas tadi, cahaya tajam terasa makin menyilaukan mata. Ia segera membersihkan permukaan kotak kemala itu dari debu, maka terbacalah beberapa tulisan di atas kotak yang berbunyi demikian. Cahaya malam di atas dinding, kitab cingkahu di mana tersimpan, barang siapa yang berjodoh, silahkan mengambilnya. Giaminkok menjadi terkejut bercampur kegirangan, tanpa terasa ia berseru terheran. Akaih bukankah isi kotak kemala ini kitab pusaka cingkahu hunpithore, aku berhasil mendapatkan kitab-kitab ini aku. Berhasil mendapatkan kitab pusaka ini. Ia segera meletakkan kembali kotak kemala itu ke atas batu, kemudian menjalankan penghormatan sebanyak 12 kali, setelah itu dia baru membuka kotak kemala tadi yang ternyata isinya terdiri dari 3 jilid kitab dengan panjang 3 cun, lebar 2 cun pada masing-masing kitab terteralah tulisan besar yang berbunyi. Kitab agamatu, kitab seni dan kitab silat. Di samping itu bocah tersebut menemukan pula secari kertas yang isinya kira-kira menganjurkan agar orang yang berhasil mendapatkan kitab pusaka itu agar merendamkan diri di dalam air dingin dalam gonagi hiat, dan selama 5 tahun lamanya harus menyelami pula kepandayan lain. Jika semua kepandayan sudah berhasil dipelajari maka dianjurkan agar kitab pusaka itu dimasukkan kembali ke dalam kotak kemala dan dibuang ke dalam liang berair dingin tersebut, kemudian dianjurkan pula untuk mencari cairan kemala yang diisikan ke dalam buli. Buli emas dan dipendam kembali di atas tanah sehingga pada generasi yang akan datang masih ada orang yang mendapatkan serta dapat mewarisi kepandayan tersebut. Kemudian dalam surat tadi diterangkan pula bahwa dalam goa gihyat telah disediakan ransum kering untuk jangka 5 tahun lamanya, serta sebuah batu mutiara yang terang sehingga waktu malam pun suasana di sana tetap terang-benderang. Gia Min Kok sangat kegirangan, tapi dengan cepat sepasang ngailsnya berkerut kembali. Meskipun ia pernah berkunjung ke goa gihyat, tapi ia masih ragu benarkah jalan sempit di dalam goa rahasia ini berhubungan dengan goa gihyat tapi bocah itu percaya bahwa cingkaha usang jin pasti tak akan membohongi orang. Setelah menyimpan kembali kitab itu ke dalam kotak kemala, dengan meminjam cahaya tajam yang dipancarkan keluar dari kotak kemala tadi berangkatlah bocah itu menembusi goa-goa sempit yang terbentang di hadapannya dan melanjutkan perjalanan melewati jalan yang ada. Entah berapa lama ia sudah berjalan dan entah sudah berapa puluh liang ia sudah lewati, di tengah kesunyian yang mencekam lorong rahasia di balik batu-batu cadas itu, mendadak ia mendengar ada seseorang berseru tertahan lalu menegur dengan suara kaget. Ah 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 ternyata engkau pun berada di sini? Giam Min Kok sama sekali tak menyangka kalau secara tiba-tiba bisa muncul seseorang di dalam goa rahasia itu, saking terkejutnya hampir saja ia jatuh pingsan. Terdengar orang itu tertawa seram dan berseru. He 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 setan cilik kenapa kau pun berada di sini? Eee rupanya kau sudah mendapatkan kitab pusaka cingkaha uhun pitayo cepat serahkan kotak kemala itu kepadaku. Giam Min Kok tertegun, setelah mengamat amati seng pendatang itu beberapa saat lamanya, ia segera mengenali orang itu sebagai raja akhirat pencabut nyawa yang telah diceburkan ke dalam lubang air dingin dalam goa gihyat oleh kakek shiku tempoh hari, diam-diam ia merasa terkejut sekali. Tampaklah gembong iblis itu berwajah mengerikan sekali, sekujur badannya tumbuh dobi berwarna kuning, sepasang matanya berwarna hijau dan nampak mengerikan sekali. Tanpa terasa ia pun terbayang kembali akan siasatnya untuk membohongi tiga jago lihai itu beberapa waktu berselang, bocah itu segera mendengus dingin dan berkata, Tidak susah untuk memperhatikan kotak ini kepadamu, tapi kau harus tahu bahwa aku telah mempertaruhkan selembar nyawaku untuk memperoleh kotak kosong ini, apakah kau suka menerima sebuah kotak kosong? Kau berani membohongi aku mentak raja akhirat pencabut nyawa dengan gusar. Eiii, eiii, jangan marah dulu ya, apa gunanya sih aku membohongi dirimu masa kau tak bisa periksa sendiri isi kotak ini? Lalu kitab pusaka cingkaha uhunpit itu didapatkan siapa sudah dibawa kabur oleh siau bin hau, dia bawa lari ketiga jilid. Kitab pusaka cingkaha uhunpit itu kemudian dia serahkan kotak. Kosong ini kepadaku, ketika aku sedang lengah ia telah mendepak tubuhku sehingga tercebur ke dalam air, dengan susah payah aku lantas merangkak ke sini, coba lihat bukankah badanku basah kuyuk. Dengan sorot metu yang tajam raja akhirat pencabut nyawa mengamati sekujur badan bocah itu, ia melihat seluruh tubuhnya memang basah kuyuk. Maka dengan mendongkol serunya. Tua bangka shiku itu memang benar-benar mengemaskan sekali, seandainya aku berhasil melepaskan diri dari kurungan, pertama-tama anjing kuning itulah yang akan kubunuh lebih dahulu. Andai kata ilmu sakti yang terdapat di dalam kitab pusaka cingkaha uhunpit telah berhasil ya pelajari, masa kau mampu untuk memenangkan dirinya? HMM, sebuah pukulanku yang keras cukup menghancurkan badannya sehingga gepeng seperti perkedel, cuma yang paling mengemaskan sekarang adalah aku tak bisa keluar dari sini. EI kok lucu sekali bukankah kau bisa masuk kemari, kenapa sekarang kau tak bisa keluar lagi tempoh hari kau masuk lewat pintu mana? Oh oh jadi kau tidak tahu seru raja akhirat pencabut nyawa keheranan. Dari mana aku bisa tahu jawab dia Minkot berlagak seakan-akan tidak mengerti. Haruslah diketahui, ketika bocah itu membohongi raja akhirat pencabut nyawa bertiga tempoh hari, raut wajahnya telah dirubah sehingga sama sekali berbeda dengan raut wajahnya yang sekarang pada saat ini, tentu saja gembong iblis itu tak pernah menyangka kalau dia sebenarnya sedang ditipu habis-habisan oleh bocah cilik yang cerdik itu. Terdengar raja akhirat pencabut nyawa berseru tertahan sesudah mendengar perkataan itu, katanya, Oh oh ye a a, aku lupa, bukan kau yang mengikuti kejadian tersebut, melainkan setan cilik itu yang tahu. Setan cilik siapa sih? Di mana ada setan cilik datang kemari? Eeeh kau tak usah banyak mulut dan bertanya melulu, Eeeh aku, mau tanya, ini hari sudah tanggal berapa? Kalau bukan malam tanggal 15 bulan 8, tentulah pagi harinya tanggal 16 bulan 8. Apa sudah tanggal 16 bulan 8? Seru raja akhirat pencabut nyawa dengan kaget, Jadi kalau begitu aku sudah 3 bulan lamanya berada di sini? Dari mana aku bisa tahu, Kalau kau sudah datang 3 bulan atau setengah tahun berselang Tapi kalau kau memang sudah 3 bulan lamanya berada di sini, Selama ini kau makan apa untuk mengisi perut? Makan apa tentu saja makan daging manusia? Begitu ucapan tersebut diucapkan keluar, Dengan hati tercakap Giam Minkot mundur satu langkah ke belakang, Katanya dengan suara gemetar. Aduh uh uh mat, tolong, Masa ada orang makan daging manusia? Hihihi masa daging manusia bisa dimakan HMM, Rupanya kau sengaja menakut-nakuti aku. Eeeh, 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 Siapa yang membohongi kau kalau perut sudah lapar? Ada apa saja terpaksa harus dimakan, Siapa tahu kalau beberapa waktu lagi aku akan menelan pula dagingmu. Oh oh, oh ha, kau pandai sekali bergurau. Bergurau 4 bulan berselang kami berjumpa dengan seorang setan cilik Yang hampir sebaya usianya dengan dirimu, Ia membawa si Yau Bin Hao, Sam Cun Teng serta aku datang ke Gua Gihiat untuk mencari dirimu, Siapa tahu si Yau Bin Hao mempunyai maksud jahat terhadap kami, Ketika kami sedang berada dalam keadaan tidak siap, Ia telah mendepak aku serta Sam Cun Teng sehingga tercebur ke dalam liang air yang dalam sekali, Untung kami tercebur ke dalam air sehingga tidak sampai menemui ajal. Jadi kalau begitu Sam Cun Teng Ciam Pue pun seharusnya masih berada di sini? Raja akhirat pencabut nyawa tertawa dingin. Heeh, 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 setan cilik, Apakah kau hendak mengadu domba di antara kami ejeknya? Ketahuilah sekalipun kau sebut Sam Cun Teng Ciam Pue Sampai seribu kalipun dia tak akan dapat menolong dirimu lagi, Karena ia sudah matiku bunuh dan dagingnya sudah kumakan untuk pengisi perut. Mula-mula Giam Minko terkesiap, kemudian sambil tertawa serunya. Ah-ah-ah kau bohong, aku tidak percaya dengan perkataanmu itu, Engkau pasti sedang mengigau, Omonganmu itu tentu omongan setan yang tak bisa dipercaya. Omongan setan ejek gembong iblis itu dengan seram, Setelah sampai saatnya kemakan dirimu nanti, Kau baru akan tahu jika perkataanku bukan hanya omong kosong belaka, Tempat di luar adalah dunianya manusia makan manusia, Manusia membunuh manusia, Apa salahnya kalau aku pun makan beberapa orang manusia di sini? Untung di tempat ini terdapat metu air yang berhawa dingin, Mayat yang disimpan di sini tak akan rusak atau menjadi busuk. Mula-mula di tempat ini masih terdapat beberapa sosok mayat Sehingga kami berdua bisa makan secara berdua, Kemudian kami terpaksa harus saling berebut untuk mendapatkan makanan, He-heh, he-heh, he-ha-ha, Siapa suruh Sam Cunteng tak tahu diri dalam gusarnya, Aku lantas bunuh dirinya sampai mati, Sehingga jatah daging manusia yang kumiliki pun bertambah banyak, Barusan daging manusia itu sudah habis, Aku sedang kesal karena tak punya simpanan daging lagi Ho-ho, ho-ho, tak nyana kau mengantarkan diri kemari, Sayang sekarang aku belum lapar, Kalau tidak he-heh, 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 Perkataan itu diakhiri dengan gelak tertawa yang lantang dan mengerikan sekali. Diam-diam Giam Min Kok mengawasi perubahan air mukanya, Melihat gembong iblis itu berkata dengan wajah sungguh-sungguh Ia segera menyadari bahwa apa yang diucapkan Raja Aherat Pencabut Nyawa Bukan hanya omong kosong belaka, Hawa murninya diam-diam dihimpun ke dalam telapak tangan Dan pada suatu kesempatan yang sama sekali tak terduga Ia melancarkan sebuah babatan dasyat ke arah depan. Untuk mempertahankan hidupnya di dunia ini, Maka ia melancarkan serangan dengan segaat kekuatan yang dimilikinya. W.A.S. Ketika desingan angin pukulan yang amat tajam itu menyambar ke depannya, Bocah itu segera secepatnya juga menerjang ke arah musuhnya. Mimpi pun Raja Aherat Pencabut Nyawa tak pernah menyanggak Kalau Giam Min Kok berani turun tangan lebih dahulu, Bahkan tenaga dalam yang dimilikinya sudah bertambah sempurna, Dalam gugupnya ia segera silangkan sepasang tangannya untuk menangkis. Belah Aam Bentrokan yang keras menimbulkan suara ledakan di tengah angkasa, Raja Aherat Pencabut Nyawa segera merasakan separuh badannya jadi kaku dan sakit, Dengan sempoyongan ia mundur beberapa langkah ke belakang. Melihat serangannya berhasil memaksa pihak musuh mundur dengan sempoyongan, Keberanian Giam Min Kok semakin menebal, Kotak Kemala yang berada di cakalannya segera dibuang ke belakang, Kemudian dengan menggerakkan sepasang telapak tangannya dia melancarkan serangan yang semakin gencar. Tubuhnya menerjang maju ke depan dan desingan angin pukulan menderu-deru membuat seluruh liang bawah tanah bergetar keras. Dengan gerakan keras lawan keras, Raja Aherat Pencabut Nyawa menyambut datangnya semua serangan itu dengan ngotot, Ia merasa tenaga dalam yang dimiliki bocah itu jauh melebih kepandainya, Hal ini membuat hatinya tercekat dan bulu romanya pada berdiri, cepat-cepat ia membentak keras. Tunggu sebentar. Semakin bertarung Giam Min Kok merasakan kegembiraannya semakin meningkat, Diiringi gelak tertawanya yang sangat nyaring, Telapak tangannya bekerja cepat tanpa berhenti barang sekejap pun, Bersamaan itu pula ia mencaci maki. Apanya yang tunggu sebentar? Sawya akan membalaskan dendam buat empat orang pengemis dari kota Kim Leng yang mati. Di tanganmu, aku hendak membalas dendam juga untuk kematian Sam Cun Teng, Di samping itu pun aku hendak. Tanda petik. Ia berhenti sebentar, tiba-tiba bentaknya. Aku pun hendak makan dagingmu. Sebagai penutup kata, sepasang telapak tangannya dengan sekuat tenaga segera didorong ke arah depan. Belum. Benturan keras terjadi lagi di tempat itu, Tubuh Raja Aherat berputar berulang kali di udara dan mencelat sejauh lima tombak lebih jauh dari tempat semula. Belum. Tak ampun lagi badannya tercebur ke dalam sumber air dingin. Melihat musuhnya tercebur ke dalam air dingin, Giam Min Kok segera bertepuk tangan ke girangan, sambil tertawa terpingkal-pingkal serunya. Rasain lu sekarang aku telah menolong kau untuk pulang ke alam baka guna menjumpai Raja Aherat pencabut nyawa yang sesungguhnya, HMM bisa-bisanya mengatakan hendak makan dagingku benar-benar tak tahu diri. Dengan hawa murni disiapkan dalam sepasang telapak tangannya bocah itu berjaga-jaga di tepi matu air, ia bersiap-siap andai kata lawannya munculkan diri kembali dari permukaan air maka sebuah pukulan dasyat akan segera dilancarkan kembali. Tetapi rupanya gembong iblis itu tak tahan menghadapi pukulan dasyatnya yang sudah mempergunakan tenaga sebesar 10 bagian itu, setelah berguling sebentar di tengah pusaran air dingin, perlahan-lahan mayatnya tenggelam ke dasar matu air tersebut. Bocah itu jadi kegirangan sekali, dia merasa tenaga dalamnya pada saat ini sudah sempurna, ia merasa kepandaian silatnya paling. Tidak telah berada tingkatan kelas 1 dalam dunia persilatan, sambil tertawa bangga gumamnya. Raja akhirat pencabut nyawa sudah berhasil kusingkirkan, sekarang tinggal dia monghui seorang, cuma sudah mampukah aku untuk membinasakan dirinya dalam satu pukulan tapi terlalu enak kalau dibiarkan mati dalam sekejap mata, aku harus menyiksanya lebih dahulu. Tanda petik. Begitulah dengan senang hati ia memungut kembali kotak kemalanya, lalu dengan seksama mencari letak dari gudang ransum yang dimaksudkan oleh Ching Kha Usang Jin. Untuk menemukan sisa ransum tersebut ternyata bukan suatu pekerjaan yang gampang, Giam Min Kok harus membuang banyak waktu dan tenaga untuk menemukan tempat penyimpan tersebut. Setelah bersusah payah akhirnya ia berhasil menemukan sebuah liang goa kecil di antara celah-celah batu cadas yang berserakan di situ, ketika bocah itu menyusup masuk ke dalam goa tadi ternyata di balik lorong sempit itu terdapat sebuah ruang batu yang luasnya delapan depan namun dalam ruang batu itu tidak nampak ransum kering apapun juga bahkan tiada benda apapun yang nampak di situ, tetapi setelah diselidiki dengan seksama lagi, maka ditemukanlah banyak biji. Bijian yang tahan lama serta bernama ransum kering sisa rajagi. Demikianlah sejak hari itu Giam Min Kok pun berdiam di dalam goa warah Asia tersebut sambil mempelajari kitab Pusaka Cingkaha Uhunpit. Waktu berlalu dengan cepatnya, tanpa terasa lima tahun sudah lewat. Dari seorang bocah cilik yang berusia sebelas tahun, Giam Min Kok pun sudah tumbuh menjadi seorang pemuda tampan yang berusia enam belas tahunan, ilmu silat yang dimilikinya pada saat ini boleh dibilang sangat lihai sekali. Seperti apa yang dipesan oleh Cingkaha Usangjin dalam surat wasiatnya sebelum Giam Min Kok meninggalkan goa warah Asia tadi, ia masukkan kembali kitab Pusaka itu ke dalam kota Kemaladan. Diceburkan ke dalam metu air dingin, kemudian dengan mengerahkan tenaga ilmu saktinya ia menerobos keluar lewat lorong rahasia di dalam goa Gihiat, hanya dalam beberapa saat saja ia telah berada kembali di tepi sungai Chin Chihau. Ia segera mengunjungi tempat di sekitar sana, mengunjungi kembali perkampungan keluarga Chiang yang sudah tinggal puing-puing itu dan berjalan hilir mudik di sekitar pantai di mana untuk pertama kalinya dulu ia menerjunkan diri ke dalam sungai. Dengan termangu-mangu Giam Min Kok memandang air yang mengalir dengan tenangnya itu, pelebagai ingatan berkelebat dalam benaknya. Balas dendam lebih dahulu ataukah menyelidiki asal usulnya lebih dahulu? Atau pergi mencari Tian Bu seperti apa yang dipesan oleh si telapak tangan sakti dari Tian Tok? Tidak dengan kepandaian silat yang kumiliki sekarang, rasanya tidak terlalu sulit untuk membinasakan bangsat Giamong Hui di dalam sebuah pukulan pikir pemuda itu di dalam hati, Aku harus segera berangkat menuju kampung Ang Sim San Cheng dan membekuk bajingan tua itu, setelah itu menyelidiki dari mulanya, bukankah jauh lebih gampang? Setelah mempertimbangkan berulang kali akhirnya dia mengambil keputusan untuk mencari Giamong Hui lebih dahulu, maka berangkatlah Giam Min Kok menuju ke arah perkampungan tersebut. Seng Surya baru saja muncul di ufuk sebelah timur, cahaya keemas-emasan memancar keempat penjuru, membuat seluruh jagad jadi terang-benerang. Pada saat itulah di luar perkampungan Ang Sim San Cheng muncul seorang pemuda tampan berusia 16 tahunan, dilihat dari gerakan tubuhnya yang enteng dapat diketahui bahwa ilmu silat yang dimiliki orang itu sangat lihai. Setelah berhenti sebentar di depan pintu, pemuda itu segera melanjutkan perjalanannya memasuki perkampungan tersebut. Tiba-tiba, dari samping pintu perkampungan muncul seorang lelaki kekari yang menghadang jalan perginya sambil membentak. Berhenti kau hendak mencari siapa? Sipeng masa aku pun tidak kau kenali bentak pemuda itu dengan dahi berkerut. Lelaki kekari yang disebut Sipeng itu nampak tertegun, setelah mengamat rot wajah pemuda itu beberapa saat lamanya, ia baru menyaut. Oh oh oh, rupanya gausan ya, cuan kelima, tujuh tahun tak pernah berjumpa, sungguh tak nyana engka sudah tumbuh menjadi dewasa, tak aneh kalau aku sampai tak mengenali dirimu. Tidak menanti jawaban dari pemuda itu lagi, dengan suara lantang ia segera berteriak keras-keras. Cuan muda kelima telah pulang. Seruan itu sambung-menyambung, hingga jauh ke ruang dalam. Dan dalam waktu yang singkat, semua isi perkampungan sudah tahu kalau cuan muda kelima telah kembali. Menyaksikan tingkah laku pengawalnya itu, Giam Min Khoi tersenyum, ujarnya. Kenapa sih musti dilaporkan ke dalam masa aku tak dapat masuk sendiri ke dalam perkampungan? Cuan muda kelima peraturan dalam perkampungan sekarang sudah berubah, siapapun dilarang memasuki kampung secara sembarangan tanpa memberi laporan lebih dahulu. Kurang ajar masa kepala kampung sendiri pun harus melaporkan diri lebih dahulu setiap kali akan keluar atau masuk. Pertanyaan ini membuat si pengtertegun, untuk beberapa saat lamanya ia membungkam dan tak tahu apa mesti dijawab. Beberapa saat kemudian dari dalam perkampungan muncullah serombongan manusia yang berdandan sebagai tukang pukul yang dipimpin oleh seorang pria kekari yang penuh berotot. Giam Min Khoi segera mengenali orang itu sebagai burung belekok berjidat merah. Wan Jing Khoi seorang jago kepercayaan bekas ayahnya Giam Mong Hwi. Sementara itu Han Jing Khoi telah tiba di depan pintu, setelah mengamati sebentar pemuda yang berada di hadapannya ia tampak tertegun lalu merangkap tangannya memberi hormat. Oh oh oh, rupanya San Cheng Khoi benar-benar telah kembali, lima tahun tak pernah berjumpa, aku rasa engkau tentu telah berhasil mempelajari kitab Pusaka Ching Khao Hun Pit bukan? Giam Min Khoi mendengus dingin, ia masih ingat ketika berada di tepi sungai Chin Chi Hao lima tahun yang lalu, tukang pukul kepercayaan dari ayahnya ini terlihat pula di antara jago yang berkerumun di situ, maka dengan perasaan muak ia menjawab. Memangnya apa urusannya denganmu? Wan Jing Khoi tertawa licik. Sudah kulaporkan kedatanganmu, sebentar lagi Cheng Khoi pasti akan munculkan di sini untuk menyambut kedatanganmu. Apakah aku tak dapat masuk sendiri? Giam Cheng Khoi telah menganggap dirimu sendiri sebagai orang luar, masa memanggil ayah sendiri sebagai Cheng Khoi, ini menandakan kalau hubungan antara ayah dan anak sudah putus, Sebelum mendapat perintah dari Cheng Khoi, kami tak berani melepaskan kau masuk ke dalam perkampungan. Meskipun di luaran Giam Min Khoi bercakap-cakap dengan tukang pukul tersebut, telinganya yang tajam berhasil menangkap suara gaduh di dalam perkampungan, dia tahu pihak lawan tentu sedang mempersiapkan sesuatu rencana busuk untuk menghadapi dirinya, ia segera tertawa dingin dan tidak berbicara lagi. Kurang lebih seperminum teh kemudian, dari balik pintu perkampungan muncul seorang pemuda yang berusia 20-an, sambil memandang ke arah Giam Min Khoi teriaknya. Gou Tei ayah memerintahkan kau untuk bertemu di ruang Beng Luntong. Giam Min Khoi mengenali orang itu sebagai Giam Min Si, putra sulung dari Giam Mong Hwi, dia segera mengiakan dan mengikuti del belakangnya masuk ke dalam kampung. Ruang Beng Luntong merupakan ruang pengadilan bagi perkampungan Ang Sim San Ceng untuk menyelesaikan persoalan besar, pada saat itu ada 8 orang petugas ruang pengadilan yang telah siap dengan pentungan di tangan, sementara anggota perkampungan yang lainnya berjaga-jaga di sekitar sana dengan ketat. Giam Mong Hwi duduk di tengah ruangan di atas sebuah kursi kebesaran yang dilapisi oleh kulit harimau, di samping kursi kebesaran duduk istri serta kelima selirnya, salah satu di antara mereka nampak sedang menangis terseduh-seduh. Di belakang tubuh kepala kampung itu berdiri 12 dayang yang berparas cantik kerupawan, di sebelah barat duduk seorang kakek tua yang mempunyai sepasang metu yang amat tajam. Setelah malangkah masuk ke dalam ruang Beng Luntong, dengan pandangan yang sinis Giam Minkok menyapu sekejap tempat itu, kemudian mendengus dingin. Giam Mong Hwi jadi gusar sekali ketika dilihatnya pemuda itu sama sekali tak memandang sebelah mata pun terhadap dirinya, dengan wajah merah padam dan mata melotot besar hardiknya. Anak durhaka, ayo cepat berlutut di atas tanah. Giam Minkok segera tertawa dingin setelah mendengar seruan itu, dia mengejek. Huuuh kau masih punya muka untuk mengaku sebagai bapakku benar-benar manusia bermuka tebal, aku tak sudi mempunyai seorang bapak seperti kau, kamu memang bangsa tua yang harus dicincang sampai mati, kedatangan sawya hari ini tidak lain adalah untuk membereskan jiwa anjingmu itu. Perempuan yang sedang menutupi wajahnya sambil menangis terseduh-seduh itu tiba-tiba menengadah ke atas, dengan wajah yang basah kuyuk oleh air mati ia berteriak keras. Anak kok apakah kau sudah gila kenapa kau maki ayahmu sendiri sebagai bangsat, kenapa kau mengucapkan kata-kata yang tidak genah seperti itu, ayo cepat berlutut. Dengan pandangan sang si Giam Minkok memandung sekejap ke arah perempuan itu, kemudian sambil maju ke depan dan menjatuhkan diri berlutut sapanya. Ibu, anakku, kau masih kenal dengan ibumu tanpa terasa air mati jatuh berlinang membasai wajahnya, perlahan-lahan ia bangkit berdiri dan hendak maju ke depan. Tetapi sebelum perempuan itu sempat melangkah maju, Giam Monghui telah menarik tangannya sambil mementak keras. Buat apa kau bersikap walas asih terhadap bocah durhaka itu jangan kau gubris lagi dirinya. Mendengar ucapan itu, tiba-tiba hawa amarah yang berkobar dalam dadah Giam Minkok kembali memuncak, ia meloncat bangun dari atas tanah, dengan pandangan mati yang tajam bentaknya. Bajingan tua kenapa kau merampas ibuku? Ayo jawab kenapa kau culik ibuku dan kau paksa ia jadi istrimu. Begitu ucapan tersebut diutarakan keluar, bukan saja Giam Monghui yang terperanjat, perempuan-perempuan itu pun merasakan tubuhnya gemetar keras bahkan di antara empat orang lainnya kelihatan ada dua orang yang nampak agak tertegun. Setelah termangu beberapa saat lamanya, perempuan itu kembali membentak keras. Anak kok jangan kurang ajar, siapa yang mengajari kau berkata begitu siapa yang mengatakan kalau aku diculik dan dipaksa menjadi istri ayahmu. Ibu tak usah tahu, aku hanya ingin mengetahui apakah kau memang rela dan bersedia dikawini olehnya. Dengan perasaan apa boleh buat perempuan itu mengangguk. Giam Minkok mendengus penuh kegusaran, dengan muka merah padam serunya lagi. Jadi kau sebenarnya punya berapa suami? Sebuah pelana bisa digunakan pada selaksa kuda, tapi seekor kuda tak dapat diberi dua pelana. Suamiku tentu saja hanya ayahmu seorang, mana mungkin aku mempunyai beberapa suami? Lalu siapakah ayahku yang sebenarnya perempuan itu menangis semakin menjadi? Oha anakku, selama beberapa tahun menggelandang di tempat luaran, kau sudah ketempelan setan dari mana kenapa datang-datang lantas mengajukan pertanyaan yang sama sekali membingungkan hati itu kepadaku. Tentu saja ayahmu yang sebenarnya adalah Eloo Cheng Chu yang sekarang daduk di hadapanmu. Giam Minkok mendengus dingin. HMMM lalu siapakah si telapak tangan sakti dari Giam Tok? Siapa si telapak tangan sakti dari Giam Tok aku sama sekali tidak kenal dengan orang itu jawab perempuan tersebut keheranan. Sementara itu empat orang istri dan selir lainnya yang duduk di kursi samping saling berpandangan sekejap, namun mereka semua tetap membungkam dalam seribu bahasa. Giam Mungkwi yang cepat naik dah sekarang sudah tak dapat membendung hawa amarahnya lagi, ia segera membentak keras. Anak Durhaka ayo cepat berlutut untuk menerima hukuman. Dan didengar dari perkataanmu itu aku sudah tahu bahwa kau ditipu oleh si telapak tangan sakti dari Giam Tok HMM. Kalau kau berani tidak berlutut, akan ku hajar lututmu hingga wancur. Giam Minkok menjengek dingin, sambil mendengus dingin kembali ia berseru. Aku tidak sudi berlutut di hadapan orang yang sama sekali tidak ku ketahui hubungannya dengan diriku, kalau kau bisa membuktikan bahwa aku adalah putra kandungmu, sekarang juga aku akan bunuh diri di hadapanmu. Giam Mungkwi dengan cepat melompat bangun dari kursi kebesarannya, mukanya merah padam dan matanya melotot karena gusar, tapi sebentar kemudian ia sudah duduk kembali, dengan gemas kakinya didepakan ke atas tanah, sambil serunya. Engkau memang anak durhaka, anak terkutuk semakin besar semakin kurang ajar dan tak tahu aturan, siapapun tahu kalau ibumu melahirkankah setelah kawin dengan aku, mulai kecilku pelihara dirimu hingga dewasa, bukti apa lagi yang hendak kau cari? Hehehe, 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 memang benar ibuku kawin dengan kau, juga benar kalau kalianlah yang membesarkan aku, tetapi aku merasa yakin bahwa aku bukan putra kandungmu. Omong kosong bentak Giam Mungkwi keras-keras.